Dan ini kita sudah mulai tampak patung Prabuaya Muruk Patung Prabuaya Muruk ini menerima sepudut yang membuat ini menghadap pelabuhan Majapahit yang ada di desa pelabuhan Jetis Mojokerto Menghadap Canggu Canggu Atau kalau kotanya ini menghadap ke arah Surabaya Warahmatullahi Wabarakatuh Kita sedang meluju desa atau kampung Majapahit Ya teman-teman biasanya taunya di Mejijong padahal di sisi utara juga ada Ya ini pintu gerbangnya ini khas Majapahit inilah Kapuro ala ringin lawang Langsung terlihatan kalau gini ala Majapahitannya Kenapa dikatakan kampung Majapahit? Ya karena Ada apa Pak? Pagarnya mengusung konsep pagar ala Majapahitan dan ini proyek pusat Era SB ya? Iya SB ya akhir kalau enggak salah Dan yang di Mojokerto ini Ada di Traulan, di Mojijong dan yang di sini Ya ini suasana khas kampung Majapahit Di kanan ini adalah diri khas dari pagar Pagar Majapahit Kalau yang di Traulan itu Enggak sekedar pagar ada replika rumah Majapahit di tiap-tiap alaman Kalau di sini cuma pagar Tapi teman-teman jarang ada yang tahu kalau di sini juga ada dipanggih Surya Majapahit Ya Surya Majapahit Surya Majapahit Kita berada di Desa Pangge Pangge itu kalau menurut mitologi orang sini Pangge itu tempat untuk pinangihan atau ketemuan para pembesar Majapahit Raja Raja Pangge Pangi Maing Iya Menteri-menteri ini Kita sekarang menuju ke Situs Situs Hayamuru Prabu Hayamuru Kita lurus sama belok kiri mbak Ini sampai kesana mentok Sampai sekitar 300 meter itu full Pagar-pagar kampung Majapahitan Tapi kita ambil kiri untuk menuju Titik Situs Prabu Hayamuru Raja Majapahit Raja Majapahit Hayamuru Luar biasa ini Suasana pagi Khas kampung Majapahit Menuju ke Hayamuru Raja Hayamuru Yang terkenal mbak Kajah Mada mbak Ya Mati Kajah Mada Pangge Bikmah Besar Kalau kita ke kiri itu arah ke Jatisumber Arah itu berkondang Kampung Nanang Muni Nanang Muni Nah kita masuk ke kiri Kampungnya Nanang Muni Ini Fabrika Kampung Majapahit Ini ada puskes mas Majapahit Mas Yuh masuk Mas Mas Ini Panggi Majapahit Ini di Majokerto Kita identik dengan Kabura seperti ini Ya Seringkali memakai Kabura Untuk Menang Muni Muni Mbahit Depan ini kita belok kiri Langsung masuk ke kompleks Prabu Hayamuru Nah ini sebelah kiri ini Kita masuk ke Kompleks Petilasan Prabu Hayamuru Disambul dengan Kabura Dua Kanan kiri Kita masuk ke Nah Sangat berasai ini Majapahitannya Kalem kalem Mbah Luar biasa ini Marikirik Jangan